Intro Selamat datang di channel Ikebana Lucy Saya akan merangkai Jiyuka Ikebana Ikenobo Memakai wadah keramik segi empat ini Disini ada ornamen yang sudah saya pasang ini Ini adalah kawat yang dibungkus kain flannel Lalu dililit dengan benang gol Jadi ini ada kawatnya, bisa ditekuk-tekuk Inspirasi saya hari ini adalah Ini seperti sculpture di taman Kita lihat dari samping seperti ini Saya akan taruh bunganya itu di sudut sini dengan di sudut sini Sehingga ini tamannya kosong supaya sculpturenya ini lebih menonjol nanti ya Mula-mula saya akan pasang dulu daun Saya punya daun di atas Saya akan ikuti lengkungan si benang golnya Ya Di atasnya, ujungnya ini sudah saya kasih kawat Ya saya arahkan dia agak sedikit ke depan Saya pakai dua Ya seperti ini ya Jadi mengikuti lengkungan daripada si benang gol Oh ya ini nanti saya tidak taruhnya lurus nih Saya taruhnya agak miring Ya seperti ini Jadi sudut pandangnya memang agak miring Seperti ini Ya Oke Lalu saya punya carnation spray Saya punya carnation spray ini Lengkungannya ini bagus Saya lihat ada lengkungannya Maka itu mengikuti lengkungan daripada si ornamen dan si diates Jadi saya mau pakai dia Di sini Ya Jadi mengikuti lengkungannya ya Ini memang tampaknya miring begini Lalu saya ada bunga rose Bunga rose warnanya cantik sekali Ini antara pink dan ungu Seperti dusty pink tapi seperti ungu Ya Seperti biasa saya akan pakainya dia di sini Dia smile sama kita Ya Dia smile lalu ini yang lebih pendek di dalam Ya seperti itu Ya Di sudut sini juga saya akan pakai rose Saya taruh dulu satu yang lebih pendek Lalu satu lagi yang lebih panjang Ya seperti ini Ya Ya rose nya sudah Kelihatan Sekarang saya ada bunga krisan Warnanya ungu tua Jadi matching sekali dengan bunga rose nya ini Ini satu turunannya nih Satu turunan begini kalau warna yang satu turunan begini kita bilang monokromatis ya Tapi yang lainnya ini tidak ada yang turunannya jadi hanya ini aja yang monokromatisnya nih Saya pakai dua Satu saya kasih dia di sini Satu lagi di dalam Seperti itu Seperti itu Lalu saya punya daun Faria gata Karena ini kesannya seperti taman Saya kasih dia di sini satu Di sini satu Jadi agak di dalam Jadi agak di dalam Sama yang di sini Di belakang sini saya kasih juga Ya 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 Jadi ada tampak ada hijau Hijaunya Lalu saya punya Lalu saya punya Carnation spray Saya akan taruh satu di sini Lalu yang agak panjang saya taruh agak ke depan Lalu satu lagi yang lebih pendek Ya Satu lagi lebih pendek saya taruh di dalam aja Ya Lalu yang di sebelah sini juga Saya taruh satu di sini Saya kasih yang agak tinggi satu di sini Saya kasih yang agak tinggi satu di sini Saya taruh agak dekat Nah Satu lagi Saya akan pakai Di sini Ya Lalu seperti biasa saya ada pengisinya Atau yang saya sebut Asira itu Saya akan taruh di sini Saya akan taruh di sini Asira itu diisinya juga smile juga ya Supaya dia langsung nutup Kita punya foam Dan kita tidak perlu pakai terlalu banyak Sehingga rangkaian kita tidak menjadi gemuk Padet Nah Seperti ini Oh iya ini saya sudah kasih batu-batu putih ya Batu-batu putih Di bawahnya ini ada foam Di bawah bibir fas ini saya kasih foam Lalu saya kasih di sini juga Ada yang panjang ada yang pendek Lalu di dalamnya Karena Supaya tidak kelihatan bolong Saya kasih juga sedikit Ya Lalu di agak belum Ini rangkaiannya lumayan cukup besar Fasnya juga besar Oke Mungkin kita bisa tambah sedikit di sini Jadi rangkaiannya itu memang Sengaja Kita taruhnya dia agak miring ya Supaya saya mau lihat garis-garis Lengkungan-lengkungan ornamentnya Iya Ya Ya Kalau kita taruh jadi Ya kayak lorong begitu Ngebayangin anak-anak Kalau main di sini nih Di taman Enak sekali nih Ya Main kejar-kejaran Nah Dari depan Dari samping Seperti ini Dari samping seperti ini Jadi ini kosong aja Ya Dari belakangnya seperti ini Ya Ini kosong aja Oke Nah Kita taruh pasnya memang agak miring Supaya lebih menarik ya Enggak bosen frontal terus Jadi ini Saya imajinasinya seperti sculpture yang ada di taman Ya Di taman ngebayangin ini banyak bunga-bunganya Anak-anak kecil bisa main di pasir Di batu Ya Bagus sekali Jadi ini ada warnanya Ini ada yang tua ini sebagai aksennya ngumput-ngumput di dalam Ya Di sini juga saya pasang ornamentnya ini Warnanya ini juga Tetap bermain ya Ada yang muda ada yang tua Sehingga dia menjadi semarak menjadi lebih hidup Warna itu penting sekali Kalau kita mau lihat dari jauh itu Nomor satu kelihatan itu warna Setelah itu baru bentuknya Baru mendekat lagi Baru bisa kita lihat detailnya Jadi warna itu memang paling penting di dalam rangkaian ya Ini juga warnanya ini masih Satu nada Satu nada Ya Jadi space-nya di sini juga cukup luas Sengaja di kosongin Supaya dia lebih lega Lebih bernapas Itu ciri-ciri khasnya di kebana Ya Jadi Imajinasinya ini hari seperti itu Teman-teman kalau suka channel saya Jangan lupa untuk di like, share, dan di subscribe Terima kasih